Pemirsa Ditres Krimum, Polda Jambi telah mengirimkan tim asistensi untuk membantu Polres Tanja Barat dalam mengusut kasus kematian begal yang tewas di tangan korbannya. Saat jumpa pers di Polda Jambi pada Minggu 12 Mei 2024, Ditres Krimum, Polda Jambi menjelaskan sempat terjadi adjotos antara pelaku begal dengan korban yang menyebabkan seorang pelaku tewas dan satu pelaku lain dia terluka. Dijelaskan oleh Ditres Krimum, Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudistira. Berdasarkan dari pendalaman, kejadian ini terjadi pada 30 April 2024, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu FH dan adiknya sedang melintas di jalan STUD Desa Tameraja, Tunggal U Tanja Barat. Namun naas, mereka dihadang dua orang pelaku begal inisial E dan H yang ingin merampas uang dan benda miliknya dengan cara memaksa dan memukul adik dari FH. FH yang tak terima adiknya berusia di bawah umur itu dipukuli lalu cekcok dengan begal benda maha sehingga terjadilah aksi duel baklaga film action. Tambah Andri, begal H saat berdual ternyata menggunakan sedilah pisau yang melukai tangan FH karena berusaha menangkis. Kemudian terjadilah aksi perkelahian sengit hingga akhirnya begal E terjatuh, kemudian FH pun mengambil pisau yang digunakan untuk pekerjaan sehari-hari di Jogbotor. Seketika FH langsung menghujamkan pisau ketubuh begal H tersebut dalam posisi terjatuh dan begal H pun langsung tergeletak. Melihat rekannya tersungkur begal E dengan inisiatif menyerak dan terjadilah perkelahian kembali antara begal E dan FH yang kemudian E menghujamkan pisau ke FH yang berhasil ditangkis dan mengenai bagian berusuka dan E. Perkelahian akhirnya usai, FH dan adiknya pun pergi dari lokasi dengan kondisi tangan FH terluka. Saat ini tim kepolisian setempat bersama tim asistensi Polda Jambi telah mengamankan FH sebagai tersangka guna pemeriksaan lebih lanjut. FH pada awalnya terancang pasal 351 KUHP dengan kurungan penjara kurang lebih 2 tahun penjara. Namun tim penyidik Polda Jambi akan melakukan gelar perkara pada Senin 13 Mei 2024 berdasarkan pasal 49 KUHP yang artinya pasal 351 dihentikan. Kemudian tindakan pembunuhan FH tersebut diartikan terpaksa karena dalam keadaan membela diri. Sehingga kemungkinan FH akan dibebaskan dari status bertindak pidada. Hal ini didasari dari pendalaman dan keterangan saksi ahli hukum pidada yakni Dr. Alvi Sahari yang dihadirkan di Treskrimum saat Jumpa Pers. Supaya lagi untuk memberikan semua pahlawan dan tempatnya menunjukkan pembunuhan FH dihentikan Pertama 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 Pertama. Pertama 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 Pert Terima kasih. Halim Andrian, Cek TV, melaporkan.